Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang terhormat dan setanah air Salam satu profesi Insya Allah saya akan sampaikan Tentang tujuh ciri orang tua yang salah menidik anak Baik Ibu Bapak yang terhormat Banyak orang tua yang kurang mempedulikan parenting Yang baik dan benar dalam mendidik anaknya Sehingga banyak orang tua yang salah dalam mendidik anaknya Namun kesalahan yang tidak disadari oleh kebanyakan orang tua Disebabkan karena minimnya pengetahuan sebelum dan sesudah menikah Dan pastinya setelah punya anak Maka dari itu pentingnya parenting Orang tua dalam hal ini agar bisa mendidik anak dengan baik dan benar Ibu Bapak coba simak pemaparannya Satu, kerap mengeluarkan kata-kata kasar Sumpah, serapah, hinaan, dan makian Pernahkah kita mengucap kata makian pada anak kita Astagfirullahaladzim Kata yang diucap orang tua biasa menjadi doa untuk buah hatinya Apalagi hardikan bisa merusak sel otak anak kita Jangan pernah melakukan hal ini bunda Karena sama sekali bukan contoh yang baik untuk anak Suatu saat mereka akan meniru dan gantian menghujani kita dengan sumpah serapah Kedua, sering membanding-bandingkan anak Baik dengan saudara kandungnya sendiri maupun dengan anak lain Banyak orang tua yang salah kaprah tentang hal ini Karena biasanya orang tua yang sering membandingkan anak dengan yang lain Beranggapan bahwa agar sang anak terpacu dan termotivasi agar bisa menjadi seperti yang lainnya Padahal justru rasa percaya diri anak atau kepercayaan anak pada diri kita akan menurun Jika sering dibanding-bandingkan Ketiga, menasehati anak dan memarahi di depan orang lain Menasehati anak di depan orang lain bisa membuatnya malu dan terlihat bodoh Apalagi kalau sampai orang tua memarahi anak di depan umum Anak akan merasa kehilangan harga diri Dan kemungkinan orang lain membuli dirinya bisa lebih besar Ibunya saja memarahi dia Berarti kita pun boleh memarahi dia Itulah sinyal yang ditangkap oleh sekitar Keempat, menyetir anak menjadi seperti yang orang tua inginkan Anak diikut sertakan les atau kursus apapun sesuai keinginan orang tua Padahal jika anak merasa senang Dengan apa yang menjadi pilihannya Mengapa harus semua disetir orang tua Bahkan ini bisa menjadi hal yang buruk jika dipaksakan Anak merasa stres dan bahkan depresi Tolong ayah dan bunda hentikan menyetir anak mengikuti obsesi orang tua Kelima, selalu menginginkan Dan meminta agar anak memperoleh nilai terbaik Tertinggi dan tidak boleh gagal Banyak orang tua yang mewajibkan anak untuk selalu jadi paling tinggi dan terbaik Padahal seorang anak bukan malaikat yang sempurna Lalu harus bisa semua hal dan jika mendapat nilai jelek atau gagal dalam berprestasi adalah kesalahan yang memalukan Orang tua yang bijak akan memberi ruang dan membiarkan mereka belajar dari kegagalan yang pernah dialaminya Karena menyadari pentingnya kegagalan untuk mendidik anak lebih kuat dan bersabar Sedangkan orang tua yang salah dalam mendidik akan menggunakan cara yang perfeksionis Sehingga sang anak tidak boleh gagal sedikitpun Enam, jarang berkomunikasi secara bebas dan berinteraksi dengan anak Tugas orang tua terutama pada anaknya yang masih kecil bukan hanya memakaikan anak baju Memandikan anak dan menyuapi tidak bisa dikatakan sudah berinteraksi dengan anak Karena sejatinya kita belum tahu apa-apa tentang anak Seperti misalnya kesukaan anak Pelajaran apa yang mereka anggap sulit Siapa teman dekat mereka Siapa guru yang mereka sukai Apa yang terjadi hari ini di sekolah mereka Kita akan mengetahui banyak hal tentang anak-anak ketika mengobrol bebas dan lepas dengan mereka Ketujuh, tidak upgrade ilmu parenting dan merasa cara mendidik anak sudah benar Orang tua yang tidak tahu dengan ilmu parenting terkini berarti tak mengerti tingginya kedudukan ilmu dalam Islam Banyak yang perlu dipelajari karena hubungan antara orang tua dan anak sangat kompleks Ibu, bapak yang terhormat Demikian tujuh ciri orang tua yang salah mendidik anak Semoga Anda semua bisa berhasil mendidik anak-anak dengan baik dan benar Dengan cara terus belajar tentang parenting Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh